Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang dapat notifikasi seperti ini ini adalah tutorial untuk menambah ruang kembali gmail kita dan jika tidak segera diatasi inilah hal-hal yang akan terjadi jika melampaui kuota penyimpanan konten kamu di gmail drive dan foto akan dihapus kamu tidak akan bisa mengirim atau menerima email dan pesan yang dikirim kepada kamu akan dikembalikan kepada pengirim kamu tidak dapat menyinkronkan atau mengupload file baru dan tidak dapat membuat file baru di google dokumen, formulir, dan lain-lain kamu tidak dapat mencadangkan foto atau video nah bagaimana agar hal tersebut di atas tidak terjadi? yang pertama kamu harus mengosongkan ruang penyimpanan google kedua membeli penyimpanan google yang lebih besar dan inilah cara yang pertama hapus file yang tidak berguna di gmail caranya adalah buka gmail kita kemudian hapus email-email yang sudah tidak berguna selanjutnya tap strip 3 di atas pilih sampah kemudian hapus kembali sampah-sampah email ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir tekan kosongkan sampah sekarang menghapus file di google foto masuk ke google foto bisa dari sini atau dari folder google foto ini selanjutnya pilih foto-foto atau video yang sudah tidak berguna untuk dihapus setelah ditandai untuk dihapus setelah ditandai untuk dihapus tekan hapus lalu tekan gallery pilih sampah terakhir dan hapus kembali di bagian ini hapus file di google drive caranya adalah caranya adalah buka google drive hapus file yang sudah tidak berguna di bagian ini kalau tekan titik 3 di sini tidak akan muncul opsi hapus untuk menghapusnya klik foto atau videonya tekan titik 3 di atas kemudian kemudian pilih hapus selanjutnya tekan strip 3 pilih terbaru tekan titik 3 pilih hapus membeli ruang penyimpanan ini adalah cara menambah ruang dengan modal berbayar jika kamu punya dana lebih silahkan pakai cara ini caranya adalah masuk ke gmail klik foto profil kita tekan di bagian ini klik dapatkan penyimpanan nah di bagian inilah teman-teman bisa memilih paket harga yang sesuai dengan budget kita silahkan aja dibaca-baca ya di halaman ini jika sudah cocok tekan dapatkan penawaran dan inilah perbandingan ketika dapat notif sebesar 71% penuh setelah dibersihkan ruang kembali bertambah penyimpanan hanya terpakai 41% dan ruang kembali bertambah semoga tutorial ini bermanfaat silahkan di-share dan praktekkan tidak di-subscribe pun tidak apa-apa ya teman-teman yang penting dan lebih penting lagi cara ini berguna untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih